Al-Fatihah Jatuh keduanya pada sembahyang Kita sembahyang malas Atau kita sembahyang kenapsuan Terburu-buru Maka tidaklah Orang yang melaksanakan sembahyang itu Disebut Mukimus Salah Menegakkan Salah Paling-paling disebut Melaksanakan Salah Karena ada perbedaan Antara orang yang melaksanakan Salah Dengan orang yang mendirikan Salah Itu ada perbedaan Setiap orang yang mendirikan Salah Pasti melaksanakan Salah Setiap orang yang melaksanakan Salah Belum tentu bisa menegakkan Mendirikan Salah itu Nah tadi Maka tidaklah tiap-tiap orang yang sembahyang itu Disebut mendirikan Salah Nah para muhibbin rahimakumullah Kalau kita sembahyang disertai malas Itu pasti Anda akan bisa menegakkan Salah Paling hanya disebut Paling disebut hanya dia Salah Tapi tidak bisa disebut Dia mendirikan Salah Karena ada malas Orang yang terburu-buru Sembahyang Orang yang kenapsuan Sembahyang Di belakang ini Ma'orak pinggang Behunjur Macam-macam Ini bila imam Dan para rokok Hanya Allahu Akbar Sahap rapat patiah Empat rokok Imam menanggungkan Ini malas Nah orang ini Sembahyang Tapi kalau bisa disebut Mendirikan Sembahyang Kalau bisa disebut Menegakkan Salah Sedangkan Allah Memerintahkan Mendirikan Salah Allah tidak menyuruh kita Melaksanakan Salah Allah menyuruh Mendirikan Salah Dalam Al-Quran Allah berfirman Akimis Salah Tegakkan Salah Nah Allah tidak mewahyukan Salli Sembahyang kamu Ada macam itu Tapi Allah Akimis Salah Dirikan Salah Ada perbedaan Antara Salli Dengan Akimis Salah Kalau Salli itu Biasanya Diancam oleh Allah Bisa mendirikan Salah Bisa mendirikan Salah Jadikanlah aku Orang yang menegakkan Salah Itu doa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Tidak minta kepada Allah Dengan permintaan Rabbi Ja'alni Jadikanlah aku Ya Allah Musallian Orang Sembahyang Tidak demikian Tapi Nabi Ibrahim Minta kepada Allah Rabbi Ja'alni Muki Masalah Nah Supaya kita bisa Menegakkan Sombahyang Salah satunya Kadang disertai Dengan malas Kadang disertai Dengan keterburuburuan Atau kenapsuan Karena yang disebut Dengan mendirikan Salah Itu Orang yang memelihara Syarat-syarat Sembahyang Orang yang memelihara Rukun-rukun Sembahyang Orang yang memelihara Sunat-sunat Sembahyang Orang yang memelihara Adab-adab Sembahyang Adab ini lebih halus Daripada sunat Adab itu lebih halus Orang yang sembahyang Dengan pakaian Yang kutur Kadang najis Kadang cuma kutur Misa ada bakas Ludah Ada bakas Ingus Depan kada najis Tapi kotor Orang sembahyang Dengan pakaian itu Sah Sembahyangnya Tapi orang ini Tidak beradab Tidak beradab Nah Orang seperti ini Kadang bisa disebut Muki Masalah Menegakkan Salah Paling ini disebut Musallin Orang yang Sembahyang Wahusuhaha Dan menjaga Kehusuan Salat Nah jadi Pengertian Menegakkan Salat itu Artinya Salatnya sudah Pasti sah Karena Salatnya rukunnya Sudah sempurna Ditambah lagi Musallin Karena kalau Taat itu Malas Kita kadang Bisa menegakkan Taat Paling bisa Memperbuatnya Nah demikian Pula Allah Menjadikan Taat ini Dilarang pada Waktu ini Dimakruhkan pada Waktu ini Semua itu Agar Kita semangat Agar kita rajin Dalam melakukan Taat itu Sehingga Terjadilah Apa yang disebut Dengan Iqam Melaksanakan Dengan penuh Kesempurnaannya Jangan lupa Tonton Subscribe Like and Share Salaam 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 Salaam